Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Malayar. Selamat mendengarkan. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Almasih Malayar Ya mungkin gue rasa hal ini juga di-strabilir sama bareng-bareng ya. Gue pun masih terus ngobrol sama, masih kita cari banyak referensi, ngobrol dengan beberapa toko. Tapi memang penting untuk ngomongin soal esensi itu, soal hati sendiri. Karena sejauh-jauh lo melangkah kemana pun itu apa yang lo suka, balik lagi ketika suatu momen lo akan melihat, lo akan merasa kalau gue merasa kalau gue pernah punya feels untuk kayak, oh gue udah pernah kayak ikut gereja ini, gereja ini, tapi ada suatu kebutuhan yang kosong. Dan akhirnya gue ingat lagi jaman dulu, gue sekolah minggu tuh ketemuan anak maleer gitu kan, ngobrol dan sebagainya, nah itu tuh kesentuh bro. Ketika gue udah dapetin apa yang gue suka, tapi yang gue perlu kosong, tiba-tiba ada banyak itu dan akhirnya gue kesentuh. Dan akhirnya gue balik ke gereja lokal gue yang udah, ya cinta pertama gue lah. Di awal kan gue balik ke gereja gue yang awal, yang lokal gereja gue, ya sampe sekarang. Akhirnya punya pemikiran bahwa, ya pada akhirnya gue gak bisa ngajar apa yang gue suka, tapi kalau gue bisa dapetin apa yang gue perlu, bukan cuma dari sekedar kegiatan hari minggu, tapi gimana gue bukan hanya mendapatkan gereja pang Sunday, tapi home everyday. Jadi home everyday itu gue dapetin dari komunitas justru ya. Jadi mungkin gue ada beberapa church yang bilang, ah kayaknya komsel tuh, apalagi sekarang cuma kayak 5-4 orang berkumpul, but then ya itu powerful. Lo kalau sendiri melihat komsel gimana? Oke, mungkin sebelum itu ya gue tambahin dikit gitu. Kan kita juga sebenarnya kita, kalau kita ngeliat sosok bapak kita Tuhan gitu ya, kan bapak itu kita, we call him as a father, satu sisi itu. Tapi ada waktu-waktu dimana we can call him as a friend, sebagai sahabat gitu, dimana ya sebetulnya ada sebuah kedekatan gitu. Jadi balik lagi Tuhan aja yang jauh, yang anggap maha agung itu, dia bukan sekedar bapak buat kita, tapi sebagai sahabat yang mau deket sama kita gitu. Jadi mungkin ini cara ini bisa dipakai buat komunitas atau gereja atau youth hari ini gitu, dimana para pemimpin juga satu sisi kita sebagai otoritas, tapi di sisi lain kita sebagai sahabat bagi mereka. Karena gue yakin sekali lagi, base yang paling inti dalam sebuah komunitas gereja adalah bagaimana relasi itu harus lebih kuat, menurut gue gitu. Dari relasi ya hati itu, gue yakin kalau kita udah punya kedekatan, koneksi yang benar-benar dekat gitu, apapun yang mau kita istilahnya, kalau kita menangin hatinya guys, kita udah menangin hatinya, apapun yang mau kita lakukan gitu, itu gampang. Daripada kita punya seribu program, tapi kita gak connect sama mereka, kita bahkan mungkin saling curiga, kita gak punya sebuah kedekatan, gak bisa gitu. Makanya, ya kembali lagi, hari-hari ini menjadi sebuah apa ya, ya kesempatan sebetulnya bukan sebuah kendala. Jadi kesempatan gitu, oke kita kan gak, we can stop everything ya hari-hari ini ya, balik lagi kalau ke awal, jendela, gereja segala macem, kita gak bisa stop. But, we can stay connect buat mereka. Kita jadi, jadi istilahnya mendampingi aja bro. Ada kali yang mungkin, ya mereka butuh sesuatu yang di luar, temenin aja kalau bagi gue, gitu. Karena mungkin ada hal yang memang kita belum bisa jumponin lah, anggap seperti itu. Tapi, balik lagi, gue yakin kalau kita terus setai mereka, kita terus dampingi mereka, gue yakin sih mereka akan sampai kepada titik, nanti mereka akan kembali lagi. Jadi, sebetulnya yang penting adalah esensi, gitu. Jadi, bukan sebenar gitu, gitu. Makanya lanjut. Nah, mungkin mungkin gue jadi kayak, akhirnya berpikir gitu, bahwa, semakin lu dewasa, lu akan semakin ngerti esensi, ketika pada akhirnya lu menemukan orang-orang yang, awalnya lu pikir, ah di gereja coba bisa ngomongin hal yang, ya istilahnya holy aja gitu, gitu. Atau hal-hal yang kayak, oh, ya aduh lah, oke kasih gue tau, gitu kan. Terus kayak, gue pun sudah ngerima anggurah itu, gitu ya. Sebenarnya, ada banyak kemasan-kemasan, problem-problem yang sebenarnya lagi dicari sama youth, dan mungkin kita bisa mulai jembatanin, ya. Realita hari ini, gitu ya, dimana, sekali lagi ya, informasi sekarang kita bisa dapatkan every single day in object situ. Tapi, setiap update, gitu, ini bener-bener cepat banget, gitu. Ini mungkin istilah, istilah yang memang hari-hari terjadi, gitu. Dimana media sosial menjadi sebuah istilahnya kebutuhan manusia hari-hari ini. Dan ini kita bukan, kita sekalian gak bisa stop juga, gitu, hal ini. Informasi tentang nilai-nilai values, dan kita gak tau disitu semua ada, bro, nilai-nilai yang bersifat, mulai dari hoax, dari yang mungkin kebenaran, bahkan hal yang bersifat nilai-nilai dunia, gitu. Jadi, bro, istilahnya, ya kembali lagi, kalau kita gak punya dasar yang kuat, kita bisa, istilahnya mah, kepengaruh juga, gitu. Kadang, gap itu kita yang nyiptain, ya. Bukan karena situasi umur, dan sebagainya, tapi emang kadang kita yang nyiptain, makanya kalau ada yang bilang orang tua, ya, gak selalu gue benarkan juga, ya. Aduh, main HP WAE, dan sebagainya. Atau mungkin, kadang di church, lagi, ibadah, ada yang main HP, ya, kita gak pernah tau, ketika mereka guling apa yang mereka ini, kan kita gak pernah tau, ya. Betul, betul. Mungkin, mereka guling, gitu. Apa yang disampaikan dalam pembicara, gitu. Atau mungkin, mereka sebenarnya lagu yang mereka suka, mereka cari liriknya, apa, kita kan gak pernah tau, ya. Jadi, ya, gak menjadi anti, tapi menjadi orang yang mau ikut berlambingi, ya, berarti, ya, mereka, lu, 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 menjadi orang yang real juga, bahwa itu tuh hal yang dua sisi, tapi ya, mari kita tau yang buruknya, tapi ada opsi yang baiknya, tapi harus tetap tau yang buruknya, dong, betul, betul, ya. Memang jadi kayak informasi, gitu. Tadi mungkin gue, apa, tadi lu sampein tentang kata real, ya. Hari ini, kita sebagai asa leader, gitu, sebagai mendamping buat mereka. Udah gak bisa, enggak, kita harus menjadi seorang yang real, bro. Menjadi seorang yang otentik hari-hari ini. Karena, balik lagi, apa yang kita sampaikan, anak-anak kita, adik-adik kita, mereka lebih cepat, lebih cerdas, untuk compare. Akhirnya, lu tadi bilang gitu, kan. Adik-adik kita, sekarang mereka bisa bener-bener, kemana-mana, gitu. Bisa eksportasi, gitu, ya. Betul, lu udah ngerti, gitu. Jadi, bagaimana maksudnya hari ini, balik lagi, ini sebuah challenge, tapi sebuah kesempatan. Dimana sebetulnya kita gak bisa diktek mereka, bro. Nah, ini satu cara juga, kita gak bisa diktek. Yang adalah, betul tadi, ada hal yang kita tahu ini bener. Dan kemudian mungkin yang lain, melenceng atau salah, gitu. Kita coba remind aja buat mereka. Ini gak terpahat. Ini yang benernya. Nah, jadi, mainnya gitu, bro, sekarang, gitu. Iya. Kita dampingi, gitu. Sehingga, ke mereka bukan bersifat judgment. Bukan bersifat, maksudnya kita otoriter. Nah, ini hal yang penting juga hari-hari ini. Kita gak bisa ngatur mereka hari ini. Kita gak bisa. Yang ada, kita jadi sahabat. Kita sharing. Yo, apa yang gue tahu? Ini yang gue tahu. Dan kita sharing. Ada yang salah, kita perbaiki, gitu. Betul, betul. Kalau lu, ya kita terima-terima aja. Bener gak? Salah bener gak tahu, gitu. Tapi hari ini, mereka too many, beberapa knowledge, ketahuan, insight. Hari-hari ini banyak banget, gitu. Cuman kan, pertanyaannya, apakah semuanya bener kan? Belum tentu. Ya, bagian kita lah, untuk kita luruskan. Kita perbaiki. Kita konfirmasi kalau itu bener. Ya, gitu. Iya. Puncinya adalah bukan melihat buruknya, tapi bagaimana dia bisa seimbang di hal yang lain, Kak. Iya, iya. Jadi mungkin kalau kita mau bikin, ini anak muda iut mah, mungkin pengen tekelah itu, apa nih, kesannya kayak di, apa, gue nyebutnya gimana ya, Kak. Dunia gemerlat, gitu ya. Iya, iya. Ternyata kayak, oh ini duniawi banget, dan sebagainya. Indian sebenarnya enggak juga ya, karena semua tergantung, esensi yang dipegang dan dibawa, sebenarnya. Jadi kalau anak-anak iut kita, gue rasa, esensi yang udah kesentuh nih, kemanapun kita buat packaging-nya, mereka akan tetap megang esensi itu, ya gak sih? Betul. Betul. Itu oke, menarik banget sih, menurut gue. Mungkin sih, ini bisa nanti lebih dalam nih, ngomongin tadi tentang klub, dan sebagainya. Cuman, FOM ya, buat gue pribadi, mungkin ada pendapat lain nanti, bisa ditambahin. Buat gue pribadi, semua gitu, sifatnya adalah netral. Betul. Gitu. Kita istilahnya, bisa di gereja, dalam gereja, otak kita mesuh bisa bro. Setuju gak? Setuju. Sementara kita ibadah. Teril ya? Otaknya baik. Sementara, mungkin kita di klub. Gue pun pernah ke klub gitu ya, tapi kita sekedar nongkrong, gak pesen jus strawberry, dan kita komselis itu, teman-teman mungkin bisa share tentang dosanya, dan kita bisa doakan. Menurut gue, better di mana bro? Di gereja otak mesum, tapi di klub, kita doain orang. Iya, iya, iya. Sebenernya, tergantung kepada lo itu kan? Betul ya? Jadi bukan masalah tempat, FOMI ya? Bukan masalah tempat, tapi apa yang sedang kita lakukan, itu jadi lebih penting. Iya, waktu itu, gue pernah ngasih, salah satu-sahit ya, kalau sakit ya, gue sebenernya ketempat ini, itu bukan buat mabuk, gue cuma minum jus jeruk, sama tanggore, ngobrol sama teman-teman gue. Oke, pelayan gue. Iya, karena banyak juga, gue kemarin juga ada yang nanya, gue boleh gak nih, malamnya gue, ya istilahnya nongkrong gitu, besoknya gue pelayanan, itu kadang masih menjadi sebuah, pertanyaan juga buat anak-anak gitu, gitu kan. Ya, gue pikir ya, selama lo gak mabuk, gak narkoba, dan sebagainya, lo just nongkrong gitu kan, ya mungkin, itu, bagi gue sah, gitu. Betul, karena pada akhirnya, yang menurut gue cukup, bukan cukup mirisnya teman-teman, akhirnya tuh, menurut gue, mereka tuh terlalu dini untuk mematasi pergaulaan mereka, cuma atas dasar bahwa, oh kata si A, si B tuh kayak gini, atau lagi mereka bilang bahwa, apa yang mereka denger di gereja tuh, akhirnya mereka jadi mematasi pergaulaan, bukannya, akhirnya mereka jadi liar ya, menurut gue, ya. Betul, akhirnya, bukan lenda akhirnya lo mematasi diri sih, menurut gue, tapi akhirnya bagaimana lo tetap bisa, secara sosial juga luas, karena itu tuh butuh gitu, karena menurut gue, berapa banyak orang-orang anak-anak kita, yang ketika mereka punya relasi yang luas, mereka tuh punya dapet kemudahan-kemudahan dalam hal, contohlah, sekarang anak muda berbisnis ya, udah banyak banget, terus kayak dapet kerja, dan sebagainya, ataupun juga, lu juga jadi punya, ya referensi-referensi dalam sesuatu, so that's a good thing, luar gue, untuk berteman, tapi ketika, esensinya dapet, bukan berarti lo mematasi pergaulannya, mematasi lingkungan lo, berakhirnya ketika lingkungan lo, aja ke tempat yang seperti itu, lo akhirnya menurut gue, karena saya, ah enggak lah, gue mah, gini, kayak memegang persidangan sebagainya, bagus sih, cuma banyak orang, jadi akhirnya malah, ah lu mah, gak asik, gitu-gitu, betul-betul, atau apalagi, kalau ada kata-kata, yang biasa sebutin, sosuci, karena sebenernya kan, intinya adalah, siapa tau mereka lagi tengok, mereka yang ngobrol sama kita kan, mungkin di pergaulannya itu, adalah sesuatu cara, untuk kita bisa, sampai sesuatu yang akhirnya, itu yang mereka butuh, kita gak pernah, maksud gue setuju sih, tentang, sebenernya bukan tentang tempat ya, betul lu, betul-betul, gitu, ya sekalipun ya, maksudnya kita harus tau juga, identitas ya, kita sebagai ratuan, sebagai terang, dimana ada hal yang, kita gak boleh, excuse juga gitu, tapi kan, kita juga di satu sesi, kita bukan harus, menjauh dari dunia, istilahnya maksudnya, itu real kehidupan kita, aspek hidup kita kan, not just, sekadar hal-hal yang bersifat, harus dalam gereja, harus yang bersifat pelayanan, lain sebagainya, enggak, kita pun harus, society bagaimana, teman-teman kita, kita harus tau juga, tren, kita harus tau, apa yang sedang terjadi, di dunia ini, kan maksudnya, banyak hal lah, segi kehidupan kita, gitu, gitu-gitu, ya gue sama, masih terus mencoba, mengenali gitu, belajar, kayaknya One Piece, gue lagi happening banget, gue juga gak nyangka sih, gue gak nyangka sih, karena gue juga bukan tipu orang anime banget kan, cuman, mulut kebun kok ini makin nyebar nih, ngomongnya soal itu, sebaiknya ikutin episode-nya, sampe nonton di bioskop, kan ada, sampe keada, hafal original something, dan sebagainya, ya mau gak mau, kalo emang lo care sama mereka, lo juga care dengan apa yang mereka, lagi, lagi ini, lagi interest ya, gitu, jadi ya, cuman lah, untuk kenalai seseorang, tuh secara penuh, utuh juga, supaya ketika, lo menangin itu, bukan, langsung dasar, oh, temen-temen, temen-temen lo, jadi banyak nih, atau misalkan, cuman kayak, ibarat gue jadi asik, cuman lebih kayak, oke gitu, lo jadi punya, komunitas yang memang, memang deep di situ, dan lo bisa, tetap ngomongin, apapun di situ, ujungnya tetap holy, ya, kayak seru banget, kayak gitu, jadi kayak, apapun, ketika lo udah punya komunitas, yang lo bangun, sedemikian lupa, apapun, arahnya mau, ya sorry tuh, sekarah arah yang, sifatnya mesum, dan sebagainya, mungkin ada, mengetahuan-pengetahuan biologi, yang diobrolin ya, cuman, lu tuh bisa kayak, tetap, oh iya, tetap lu harus menjaga, kekudusan dalam hal pernikahan nanti ya, dan sebagainya, menurut gue bakal asik sih, lu bisa ngomongin apapun di situ, secara luas, tapi pada akhirnya, endingnya, ke sesuatu yang holy, menurut gue, kalau udah temenin komunitasnya kayak gitu, itu komunitas yang udah tepat banget buat, ini satu hal lagi bro, ya, jadi yang gue perhatiin sekarang, dari bicara media sosial, dan youth, dan church gitu ya, sekarang konten-konten banyak, yang udah gak tabu, haha tabu yang mungkin, gereja pun hari ini masih tabu, mereka udah bahas di luar, sementara gereja gak berani bahas, dan gak mau bahas tentang itu, sementara kan anak-anak konsumsi itu, dari media sosial, kita gak tau, mereka menyampaikan hal itu benar atau enggak, kan gak tau juga, jadi, ya terkadang ini pun menjadi sebuah, sebetulnya kesempatan, balik lagi, dimana, hal-hal yang, mereka tanyakan, dan mereka dapet jawaban, justru dari, di luar, kebenaran, itu kan membahayakan bro, maksudnya ini pun kesempatan, ketika, balik lagi, ada waktu-waktu kita memang, menyampaikan itu, di lingkup komunitas kita, atau di dalam gereja, tapi, apa kabar juga, maksudnya temen-temen yang gak dapet itu, dan mereka di luar gitu, nah kita pun bisa sharing, sebetulnya sharing, hari ini sharingnya apapun bro, kita bisa bahas apapun, karena kan kita punya, punya kebenaran yang, pasti gak mungkin salah, tinggal masalah sekarang, kita delivernya, bagaimana yang menyampaikan gitu, dan kemudian mungkin, ada hal yang kita perbaiki, dari nilai-nilai yang mereka dapatkan hari ini, supaya mereka tetap lagi, balik-balik mereka dapat yang, sebenarnya gitu, gitu, itu mungkin sesuatu yang, oke ya, mungkin bisa jadi idea, inspirasi juga buat warga-warga sekolah bawah, khususnya ya memang, yang refer ke, youth ministry lah gitu ya, atau mungkin lagi, lagi struggle tanggal ini, atau juga mungkin, buat teman-teman, ya menurut gue, hal ini tuh bisa di, di aplikasikan, gak cuman di gereja doang, tapi ya, kayak sekolah, betul, betul, terus kayak beberapa, komunitas-komunitas yang lagi, cuma bikin packaging-packaging itu, ya mungkin, ini bisa jadi inspirasi juga, buat warga-warga sekolah bawah, yang mendengarkan, dia titokan, gue titokan ya gitu kan, setelah kan lo gak bisa gini-gini, atau ya joget-joget something, ya indian, ya ini aja sih, apa sih, kayak yaudah relevan aja gitu, kayak Rehan, siapa si Rehan? Rehan lu siapa? Sebenarnya kan, gue kayak nanya deh, Rehan lu siapa? Sebenarnya kan, jadi kadang-kadang, oh dianya Rehan tuh konten gitu kan, ini memang tau lah, dengan hal yang seperti itu, pada akhirnya gue yakin ya, seperti yang bahasa Minta bilang, kalau udah menangin hatinya tuh, gampang ya sebenarnya bro ya, tapi bukan berarti dimanfaatin ya, cuman lebih gampang, lu jadi bisa berjalan bareng-bareng tuh, lebih gampang. Satu lagi sekarang, kenapa akhirnya anak muda, gak percaya gereja, dan mereka keluar juga, salah satunya adalah itu tadi, mereka dimanfaatkan, nah ini menjadi sebuah, sebuah masukan juga nih, buat gereja gitu, dimana kita jangan sampai, memanfaatkan mereka, tapi bener-bener kita, dengan ketulusan hati, kita melengkapi, melengkapi mereka, adding value, gue yakin, kalau itu yang terjadi, masa iya sih mereka akan lupa, masa iya sih mereka gak akan, loyal dalam hal ini, gue pikir kalau kita dengan tulus, bukan memanfaatkan mereka, tapi bener-bener, dengan ketulusan, equipping, kita temanin mereka, gue yakin sih, ini pun menjadi, hal yang kuat, untuk akhirnya mereka bisa loyal, mereka bisa justru nanti, ada hal yang mereka justru, kasih kontribusi, buat gereja. Tuh, ini ya, come on, church and the youth nih, komunikasi ininya ya, betul, nongkrong bareng, kopi bar, ini pun apa yang, dilakuin sama gereja kita, sebenarnya akhir-akhir ini, di Malaya ini, atau dimana gue sama, sama bertumbuh, kita lagi banyak ngobrol ya, dengan para senior, dan gue sendiri juga, ya, dipercaya sesuatu, untuk banyak ngobrol sama, senior kita gitu, pada akhirnya ketika, diobrolin, apalagi sambil makan tuh bro, bisa gak sih, sambil ngebahas, sambil makan sesuatu yang, dibuka mulutnya, kebuka hatinya, kebuka mulut, kebuka hatinya, yang semua senangnya, jadi ya, ada banyak hal-hal, yang sebenarnya, bisa dikomunikasikan, cuman kesannya, kalau lu bawa terus, di ruang lingkup, maksudnya, oh kita meeting di ruang gereja ya, sandar-sandar, itu jadi serius, tapi kalau, ini kita meeting di koalbisa, bukan berarti ya, akhirnya, lu jadi koalbisa terus ya, cuman, pastilah komunitas, atau gereja minimal ya, ya bikin, bikin session ya, yaudah lah gitu, maksudnya yaudah kumpul, ya mungkin aduh, jadi harus keluar budget something, yaudah lah gitu, kita belajar untuk kayak, yaudah lah, ini kan sesuatu yang, memang kita berikan juga, buat, orang-orang yang kita sayangi juga, sebagai jemaat gitu kan, sebagai anggota, yaudah lah, it's a good investment, kalau kita ngomongin soal, memberi dan sebagainya, selalu ada kebaikan, bukan cuma pelajaran, tapi buat diri kita gitu, kewajaran, so ya, komunikasi, dan terus, coba bangun hubungan dengan, gue rasa, setelah ada jembatannya, kalau kita minimal, mau mencoba, membangun besi pertamanya nih, pada akhirnya gak kerasa, ternyata bisa gue jembatanin juga ya, gitu, jadi ya mulai, hal tersebut, dan memang, hari ini kita baca tentang, bagaimana akhirnya, semua orang bisa menjembatanin, ketika semua orang bisa, memulai untuk kesal yang mengerti, kita belajar, belajar mengerti tentang, apa sih, SSC yang terus mau bawa, dan terus jadi mengenali, tentang apa yang sebenarnya, yudah lagi pengen interest, dan tidak menjadi anti dengan itu, tapi menjadi, tahu dengan hal yang buruk, tapi mencoba mengadopsi hal yang baik, betul, jadi ya, come on, banyak banget, ministri-ministri, ada banyak banget, platform-platform yang bisa, dijelajahi, betul, so mungkin bisa dimulai dengan hal itu, nah, kita cuma discuss, dengan apa yang bisa diadopsi, di gereja masing-masing, hopefully bisa memberkati, ya, kalau cuma gereja sih, organisasi atau komunitas, yang mungkin lagi struggle, tentang, cara menjelajah, ya, mungkin bisa dilakukan satu juga, hopefully, dari konten-konten ini, teman-teman bisa terberkati, bukan jaman sekedar, apa yang ditonton-tonton, tapi dari segi kedalamannya, betul, kita bisa sama-sama saling connect, dan kita sebagai orang yang suka mau topik, ya, selalu aja, obrolan yang dibawakan, jangan cuman tukang-tukang teller doang, yang punya bahan ya, kita harus punya bahan, jadi ke depannya akan banyak bahan, yang kita akan bawakan di podcast, thank you teman-teman ya, see you, Podcast Sukabawa, by Gereja Isra Almasih Malair, yang berlokasi di Jalan Malair 1, nomor 15, untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isra Almasih Malair, di nomor 0821-1965-9019, Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Podcast Sukabawa, bersama Gereja Isra Almasih Jemaat Malair, terima kasih atas kebersamaan Anda, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.